P.J. Wali Kota M.D. Miyatihi S.S.M.T.P. mengatakan unsur kebudayaan Pasundan sangat bagus sekali diperkenalkan di Kota Tebing Tinggi. Jika perlu, buat sanggar pabiuan Pasundan dan bisa kita tampilkan di event-event luar daerah dan dalam daerah untuk perwakilan Kota Tebing Tinggi. Agar kita juga dapat mengenalkan budaya Pasundan di Kota Tebing Tinggi. Ketua Pasundan cabang Kota Tebing Tinggi Muhammad Arief Rahman berharap Muhammad Silaturahim ini menjadi cikal bakal perkembangan sosial, kebudayaan, dan pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Sehingga tercapai visi dan misi yaitu memerangi kebodohan dan kemiskinan, serta memelihara nilai budaya dan agama Islam. Muhammad Arief juga menyampaikan Silaturahim ini juga bertujuan menyampaikan moto pabiuan Pasundan yaitu nyunda, nyantri, nyakolah, nyantika. Silaturahim ini juga bertujuan menyampaikan visi-misi dari pagu yugan Pasundan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki harkah dan martabat pada tahun 2040, serta memerangi kebodohan dan kemiskinan, serta memelihara nilai budaya Sundan dan agama Islam. Sekian, Jinus Tebing Tinggi melaporkan. Terima kasih telah menonton!